Salam al-Qua' al-Da'i, yang dikuliskan oleh Asyik Soleh bin Abdul Rajis al-Ushaykh. Di halaman yang ke-16, Al-Qua' alu al-Qua' al-Da'ala. Dan apabila ada orang yang beribadah kepada Allah, Sekaligus dia Berbuat syirik kepadanya Maka para ulama Sepakat ibadahnya Tidak dinilai sama sekali Ibadahnya tidak diterima sama sekali Meskipun dia Melakukan ibadahnya secara sempurna Seolah kita waksin Tak hancur dia paham Berpuasa Sunnah Namun di kesempatan yang lain Dia Melakukan kesyirikan secara sepulni-sepulni Atau keadaan Maka sepatat para ulama Orang tersebut bisa jatuhkan Kekafi karena orang yang menyebutkan Allah dengan melakukan syrik akbar maka amalannya tidak akan diperima darinya terima kasih 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 sebulan sekali sebulan sekali setahun berarti 12 kali karena dia hadam setelah sebut kita pulang karena dia memahami tolinya dengan benar sementara para sahabat selama 13 tahun berkubahal bersulullah seorang-seorang mempelajari tolinya setiap waktu setiap hari 13 tahun belum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya al-abu'al al-uswe'u dina syirikiyah di sebagian ucapannya mengandung kesyirikan syirik dalam ucapan karena dia tidak tahu apa yang diucapkannya tersebut pada yang tahu mengandung kesyirikan banyak wakti ya dengan mudah saja mengucapkan suatu perkataan padahal perkataannya mengandung kesyirikan jika dia melewati melintasi sebuah tempat yang dianggap koror kemudian dia mengucapkan hanya lorara maaf ya Pak musyewu atau satu kata saja permisi padahal itu perkataan yang mengandung kesyirikan karena dia tidak tahu kalau itu perkataan yang menjabungkan dirinya kepada syirik dia sudah dipesankan ya oleh masyarakat di sekitar situ Pak kalau lewat situ promisi dan dia menurut jurinya merapukannya pakai kalas di daerah mana dia tetap benar sungkat ya jalan apa-apa terkenal ya sering terjadi percelakaan maut lalu kemudian diyakini ya jadi kalau lewat situ masih kelakson atau mengucapkan kata-kata yang intinya meminta izin di anna syirqiyya bi'ilaka binasyirqil abbali fa'inna muhm binotunil amali karena kalau ada sebagian ucapannya yang mengandung syirik abbal maka ucapan yang mungkin dianggap sebelek itu bisa merulung lantahkan seluruh kamalannya ya karena kita tidak tahu kan dan apabila kebijakan Allah yang tidak dirubati tidak tahu menguntuk ilmu bahkan membenci membenci dari menuntuk ilmu bisa jadi dia orang yang tidak mendapatkan maaf ketika harus menghadap Allah s.a.w. ada orang yang ada dua tipe manusia yang satu membenci ilmu tidak ada diri untuk memobati dirinya dari penguruhan ada orang yang dia yang mencintai ilmu cuma adat malas karena datang maka para ulang menjelaskan ruang tipe moleo manusia ini berbeda kalau yang membenci ilmu bahkan sampai mengusuri maka ia bisa jatuh kebarat sebab batarnya keislaman sebagainya dijelaskan dalam pembantaran keislaman yang tersebut orang kalau dia marah dia masih mencintai ilmu dia hanya mendapatkan celahan tidak kemudian dikukur orang yang tidak mau menghadiri menjelaskan ilmu lalu kemudian ikat dikirkan harus diri dikirkan karena sekarang ada setelah manusia yang langsung mempunis hampir orang yang tidak mau datang menghadiri kajian harus dikirkan ya Terima kasih. 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 kemudian mereka juga mendekatkan diri kepada Allah yaitu bertawasun tawasun ini adalah istilah yang isahi tapi mereka bertawasun kepada perantara-perantara mahluk mereka berkuliah dengan orang-orang sholai, orang-orang sholai menjadikan tawasun memandang dari sisi hak mahluk, padahal seharusnya dia bertawasun dengan asmarul husdha dia tidak melihat hak Allah lagi, tapi hanya melihat hak mahluk jadi mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah mencari kurba tetapi tidak langsung meminta kepada Allah menjadikan mahluk sebagai cara untuk melihatkan dirinya kepada Allah padahal tujuannya bagus yaitu ingin mendekat kepada Allah cuma caranya tidak disayangkan sehingga jatuh kepada kesirikan jadi hak Allah yang disayangkan justru sebaliknya ya, Allah disayangkan justru sebaliknya walakid inamadur ila haqqillahi alati hurakul insana pasallahu apabila mereka melihat kepada hak Allah tentunya mereka tidak akan terbuat disayangkan karena mereka tidak paham tentang Allah ya, Allah yang menciptakan manusia dan menempurnakannya wa'adalahu Allah telah memberikan keairan Allah menciptakan makhluk menjadi binana yang tidak memiliki otak karena memang dia tidak memiliki pertanggung jawaban mati, itu saja selesai kita beri otak, diberikan hati, diberikan akal pikiran yang bisa mempertimbangkan baik dan buruk maksudnya kewajaran Allah meminta pertanggung jawaban Allah sudah memberikan kita banyak kelebihan ya, Allah bersikap adil waladhi hurakul samawani alam halda rahmi al-azim demikian juga Allah SWT menciptakan langit-langit tujuh langit dengan keajaiban dengan keajaiban yang tidak bisa diketahui hakikat yang sebenarnya Mungkin kita tahu sampai ke bulan saya, itu pun belum bisa. Jadi cerita tentang Amerika bisa mencapai bendera di bulan, itu cerita yang benar atau wak? Itu cerita wak. Bulan itu suhurnya sangat tinggi sekali, di atas 100. Manusia tidak mampu, di atas 100 itu tinggal di bulan, ya. Terlalu panas, ya. Di awan yang menikah di bulan itu panas sekali. Dan kita sedia SD kan dicetokin ya. Leil Armstrong yang pertama kali dilancarkan bendera di bulan. Itu tuap, ya. Sampai nanti pertama saja belum selesai. Apalagi sampai langit yang tertutupi. Wahadil aruh. Mungkin juga Allah menciptakan bumi. Wa'akumadjala ilaha'awah daniyah tigri rupiah. Allah menunjukkan bukti-bukti kemaha esah Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Wa'akumadjala ilaha'awah daniyah tigri rupiah. Ada yang sistem tadi berbeda-beda. Yang mengatur nafas, Tuhan-Nya A. Yang menggerakkan kerja jantung, hanya B. Yang mengatur peredahan darah, Tuhan-Nya yang lainnya. Tentu akan kancor. Tapi kalau yang mengatur hanya satu, maka tidak akan terjadi ketidakstabilan. Tuhan-Nya akan terjadi ketaguran. Wa'akumadjala ilaha'awah daniyah tigri rupiah. dalam alam sekitar, ya, kita akan melihat keesahan Allah di dalam rupiah. Ya akan tahu bahwasannya, tidak ada alasan lagi untuk menyerkutukan Allah. Ya, karena semua yang mengendalikan alam semesta ini, hanya alasan dan tidak ada yang lainnya. Tidak ada alasan dia untuk berbuat siri Tidak ada alasan dia Beribadah kepada selain Allah Beribadah kepada selain Allah Termasuk bentuk rasa syukur dia Bentuk terima kasih dia kepada Allah Jadi orang yang berterima kasih itu Berterima kasih kepada siapa? Kepada zat yang maha berdasar Maka tidak ada alasan Berterima kasih kepada selain Allah Tidak memiliki jasa apa-apa Walakiba Allah merasa khusus dalam kemata Agar tetapi meskipun manusia itu Tidak punya alasan untuk berbuat siri Tetapi Allah persis saja mengirimkan Bahwa Rasul itu karena kasihan Kasihan kepada bahagia Supaya mereka tidak tersesat Untuk menegakkan keterangan Yang sangat jelas Untuk menyampaikan peringatan Sehingga manusia bisa memilih Memilih untuk mengesahkan Allah Atau memilih tetap berada di atas Kesehatan Ya Allah kasihan kepada Para orang-orang Seandainya Allah tidak mengirimkan Para Rasul Demikian juga Para Rasul tidak mungkin menyampaikan Ilmunya kepada para ulama Maka kita semua yang berada di atas Kejainan Bundur semuanya Dan tentunya Tidak mungkin bisa bertonggung Tidak ada orang yang bundur Secara otodidak Dia bisa bertonggung Gak Semuanya harus melalui peraturan Kemudian berikutnya Terima kasih menulis maksudnya kaedah yang pertama kaedah ini kaedah yang sangat penting untuk membedakan mana muslim, mana muslim, mana wahid dan mana orang muslim kaedahnya berungi engkau mengetahui sesungguhnya orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa sesungguhnya Allah yang mahatihi adalah pencipta, pemberi riski dan pengatur alam sebesar mereka bukan ateis ya wa anna darilah akan tetapi pengakuan mereka itu sama sekali tidak memastikan mereka dalam Islam dan ini adalah suratnya rusia yang dikasih Allah SWT memberitahkan kepada Rasulullah kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang kafir di zaman beliau itu siapa yang memberi riski kepada kalian dari rakyat dan bumi siapa yang menciptakan pendengar dan penglihatan siapa yang mengikutkan dan yang menantikan siapa yang menganggur segala urusan maka orang-orang kafir mereka akan menjawab dengan jawaban yang tidak salah Fasa yang kuruna Allah mereka akan menjawab Allah full afalan dan takut katakanlah kenapa kalian tidak mau bertakwa tidak mau bertakwih ini menjelaskan permasanya pengakuan Allah sebagai pencipta pembeli riski dan pengatur alam sebesar belum menciptakan pengakuan tersebut menjadikan dirinya sebagai positif kemudian penjelasan dari penusaran bacaan hati selamat menciptakan pengakuan tersebut dan mengglajar ini mereka akan mencoba dan mereka akan menanggir perjelasan dari asyai soleh berkambung dari selanjutnya kesungguhnya tohid huria yaitu meyakini seluruh perkuatan Allah mengesahkan seluruh perkuatan Allah tidak ada yang sampai melakukannya kecuali Allah tidak menjadikan otomatis yang tersebut sebagai muslim jadi tohid huria mengesahkan Allah dalam perkuatannya ini bukan tohid yang ditutup oleh Allah bukan yang dititakan berarti ada tohid yang diminta yang membedakan antara muslim dan muslim yang membedakan antara wahid dan muslim karena orang-orang muslim di dalam tadi mereka juga masih yakin Allah pencipta memberi riski yang mempidukan mematikan yang mampu menolong dan dia juga perlu ditolong dan kepadanya lah segala urusan orang-orang muslim dan kemudian yang menolong dan kemudian yang menolong dan kemudian yang dilihat dan kemudian yang ditanam dan kemudian berikan semuanya yang menundurkan Allah SWT mereka mengakui Yuki Bruna semuanya ini diakui oleh orang muslim tetapi pengakuan mereka yang bersama sekali tidak memberikan perampaan tidak menjadikan mereka sebagai bagian dari Isma jadi ada Tauhid yang ditutup oleh awal Allah SWT yang memberikan muslim dan kahmin insya Allah nanti kita akan bahas pada tesi berikutnya di at-wakti yang berada wabarakat segala kekurangannya subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati